Jalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hari ini? Apakah berkat-berkat yang Tuhan belikan telah kita syukuri? Mari sebelum kita beristirahat malam ini, kita mengejar sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mencapai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, Terima kasih ya Bapak untuk kasihmu, untuk penyertaanmu, dan untuk berkat-berkat yang telah Bapak berikan malam hari ini. Ya Bapak, sebelum kami beristirahat malam ini, kami ingin dan rindu untuk menengahkan firmanmu. Ya Bapak, belilah kami hikmat pengertian, sehingga firman yang kami baca boleh menguatkan iman kami, Dan memberi kami terang dalam kehidupan kami. Ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Tema mari membaca Alkitab malam ini adalah Penanggung Beban, firman Tuhan, diambil dari 1 Petrus 5, ayat 1-14. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi peneritaan Kristus, Yang juga akan menjabat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Kembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, Tunduklah pada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, Sama seperti singa yang mengaum-aum, Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia Menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan siluanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, Aku menulis dengan singkat kepada kamu, Untuk menasehati dan meyakinkan kamu, Bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah, Berdileh dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, Dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah, Firman Tuhan, Syukur kepada Allah. Salam jumpa saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari demi hari Tuhan sertai, Dan hari ini kita boleh kembali membaca, Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Sebab ia yang memelihara kamu. Tunggu dulu, Jangan berhenti membaca, Karena kita sudah pernah mendengar ini sebelumnya. Ayat Alkitab yang sangat sering digunakan ini, Menjadi sangat biasa, Sehingga kita sering mengabaikan arti sesungguhnya. Saudara, Apa yang kita khawatirkan? Serahkanlah itu kepada Tuhan, Buanglah kekhawatiran itu seluruhnya. Serahkanlah. Tuhan tidak meminta kita, Untuk berbagi kekhawatiran kita, Atau mendiskusikannya, Tetapi untuk meletakkannya di atas bahunya, Dan membiarkan dia mengambilnya. Allah tidak ingin hanya sebagian dari kekhawatiran kita, Ia ingin semuanya, Semua hal yang berkaitan dengan ketakutan, Perhatian, Kepedulian, Bahkan tangisan kita. Segala sesuatu yang penting bagi kita. Keluarga, Teman, Pekerjaan, Musuh, Dan pergumulan. Semuanya. Tuhan ingin menolong kita, Karena ia peduli akan kita. Coba pikirkan akan hal ini. Allah yang menciptakan alam semesta, Mempedulikan kita, Dan semua yang kita pedulikan, Luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, Apabila kita berpikir, Bahwa tidak ada orang, Yang mempedulikan apa yang sedang saya alami, Kita alami, Ingatlah, Serahkanlah segala kekhawatiranmu, Kepadanya, Sebab ia yang memelihara kamu. Bacalah dengan perlahan, Dan yakinilah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Ketika kami memahami dengan penuh, Ketika kami menyadari dengan sekenap hati, Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Karena kami punya Allah yang peduli kepada kami, Allah yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu. Namun ampuni kami seringkali banyak kekhawatiran, Yang menggelah nyuti hati kami, Banyak kekhawatiran yang membayang-bayang hidup kami, Sehingga merampas sukacita kami, Merampas harapan kami, Juga merampas kebahagiaan yang Tuhan beri. Syukur kepada engkau, Hari ini kami diingatkan kembali, Untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, Karena engkau Allah yang berkuasa untuk menolong kami. Kiranya Tuhan, Setiap kami yang letih dan lesu, Serta bebeban berat, Boleh datang untuk mendapatkan kelegaan daripadamu. Ketika kami sedang di dalam keputusasaan, Kiranya kami dimampukan untuk bangkit, Karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami, Dan terlebih dari semuanya itu, Kami punya Tuhan yang hidup, Yang mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, Karena Tuhan mampu menolong setiap kita. Mari kita syukuri hari ini, Mari kita bersyukur atas segala yang Tuhan sudah anugerahkan, Dan mari kita kembalikan malam hari ini, Dalam pujian dan hormat kepadanya. Selamat menikmati kasih Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati kasih Tuhan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.